Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa Rafa TV, gimana nih kabarnya hari ini? Puasanya masih semangat ya, insya Allah masih semangat Semoga puasa dari puasa pertama sampai hari ini Ibadahnya makin kenceng ya, bukan makin kendor Apalagi ditemani dengan salah satu program spesial dari kami Yaitu pada program kali ini kita akan membahas tuntas Insya Allah mengenai bulan suci Ramadan Yang akan dibahas secara santai dan juga hangat Bersama kurma, kuliah Ramadan Pemirsa, pada kuliah Ramadan kali ini Saya, Elpis Ati, akan menemani sore kalian semua Tentunya dengan bahasan yang tidak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya Apa sih tema kita hari ini? Jadi tema kita hari ini itu yaitu Optimalisasi pencapaian teologi puasa Mungkin kata-katanya sedikit asing ya Namun nanti akan dikupas tuntas nih sama narasumber kita Yang tidak asing lagi bagi kita para mahasiswa Ataupun mahasiswi di Universitas Islam Nabi Raden Fatah Palembang Yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Izamidin MA Yuk langsung aja kita sapa, Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana nih Pak puasanya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, lancar-lancar Alhamdulillah ya Pak Oh iya Pak, kalau Tissa dengar-dengar juga Bapak kan sebagai salah satu dekan ya Di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kan Nah terus juga mencipta Tissa juga Bapak sebagai penulis buku juga Jadi kan kayaknya kesibukan Bapak tuh banyak banget gitu Udah sibuk, puasa, gimana nih Pak? Antara kesibukan dengan puasa, apakah ibadahnya masih balance gitu Pak? Iya kita upayakan memanfaat waktu semaksimal mungkin Walaupun agak lapar-lapar ya teruskan aja Bahkan olahraga masih jalan juga Oh insya Allah Olahraga masih jalan Pak? Sejalan, sore-sore Kalah saya Pak, saya enggak olahraga gitu Jadi kita para anak muda jangan kalah ya sama Bapaknya Bapak aja olahraga lagi kita para anak muda Nah gimana nih Pak tentang tema kita hari ini Pak? Kayaknya sedikit menarik nih Pak Tentang optimalisasi pencapaian teologi puasa Ya, teologi artinya tujuan Jadi semua yang ceritakan Tuhan tuh pasti ada tujuan Yang saja mungkin ada hal-hal yang barangkali belum bisa Dipahami secara gamblang oleh akal kita ya Tapi intinya segala sesuatu ciptaan Tuhan pasti punya tujuan Begitu juga ibadah puasa Semua kita udah hafal bahwa tujuan diwajibkannya Berpuasa di bulan secara Ramadan La'alaikum tatakun Kan untuk menjadi orang yang bertakwa Nah ini agar bisa terwujud Ya kita harus memaksimalkan upaya kita Melalui pelaksanaan ibadah puasa Dengan serangkaian amal ibadah lainnya selama bulan secara Ramadan Agar tujuan bertakwa ini bisa diraih Kalau bisa jangan sampai sudah habis baru tercapai Ya sekarang kita udah mulai merasakan bahwa kita Kembali atau meningkatkan ketakwaan tersebut Oke baik Pak Ini kan tadi kan udah bahas nih Bahwa itu adalah tujuan dari puasa Sebenernya nih Pak Sebenernya apa sih tujuan dari kita berpuasa itu sebenernya apa Pak Selain kita bertakwa gitu Ya Bertakwa itu adalah Kaitan tetap dengan keimanan Keimanan gitu kan Keimanan itu bisa naik bisa turun Supaya dia tetap bertahan Tidak cepat turun Itu perlu dikasih pakaian Pakaiannya adalah takwa Jadi ketika kita disuruh berpuasa agar bertakwa Artinya kita disuruh Menjahit kembali Menenun kembali pakaian takwa Pakaian rohani ini Agar keimanan tetap kuat Dan di luar nanti di luar bulan Bulan puasa 11 bulan mendatang Nah Melalui ibadah puasa Dalam rangka kita Menjahit menenun Pakaian rohani yang sebenernya takwa ini Ya Antara lain kita Mencoba menguatkan Menahan Diri Mengendalikan diri Dari nafsu yang tidak benar Dan juga kita mencoba Menghalau Menghalau Apa namanya Ajakan-ajakan Setan dan serikat-serikat setan Melalui ibadah puasa itu sendiri Kemudian yang kedua Upaya kita juga Bagaimana kita berupaya Benar-benar kita sadar Meyakini Bahwa Apapun yang kita Lakukan Mulai dari Denyut nadi Jantung kita Sikap dan perbuatan Itu Kita sadar itu Diawasi Atau dikatakan oleh Allah SWT Itu Jadi dua ini Jadi ketahanan Batin kita Untuk dari godaan Dan juga kita mampu Menghadirkan Allah dalam setiap Jantung kita Sehingga kita Apa namanya Keiman kita terjaga Untuk Tidak terseret Melakukan hal-hal Yang dilarang oleh Allah SWT Itu intinya kan begitu Oke Pak Ada sih yang bisa kutip nih Pak tadi Katanya menghadirkan Allah Gimana itu Pak Mungkin teman-teman juga bertanya Gimana sih caranya menghadirkan Allah Apakah semudah itu gitu Pak Ya Itulah Kesadaran mental kita Jadi kesadaran batin kita Kesadaran kolbu kita Karena Allah Dalam orang yang bilang Inna Allah Latifun khabir Sungguhnya Allah itu Mengatakan hal yang Sekecil-kecilnya Nah Itu Kita sebagai orang Yang beriman Dan iman kita dilatih Selama bulan puasa Kita betul-betul Menyakini itu Betul-betul Menyakini Bahwa apapun Yang ada pada diri kita Sekecil apapun Allah tahu Nah Sehingga kita Apabila kesadaran muncul Itu pasti akan membuat kita Berhati-hati Dibandingkan dengan orang Yang seakan-akan Melupakan Allah Kalau orang seakan-akan Melupakan Allah Padahal tidak bisa Melupakan Allah Tapi seakan-akan Melupakan Allah Maka Allah akan membuat Manusia melupakan dirinya sendiri Jadi intinya kita Menekan Jangan sampai kita Coba-coba Seakan-akan Melupakan Allah Kita latih itu Sebaliknya kita Selalu menyadarkan diri Bahwa Allah tahu Sekecil apapun Yang kita perbuat Nah Pak Kembali lagi ke tema kita Optimalisasi pencapaian Teologi puasa Nah optimalisasi Pak Kira-kira Apakah amalan Yang mungkin bisa kita optimalkan Di bulan puasa ini Supaya kita mencapai Tujuan dari puasa kita Seperti takwa Iman Gitu tadi Pak Terkait dengan Menahan diri Mengendalikan diri Nafsu Dan kita Bisa menghalau Segala macam Bisikan setan Dan serikat-serikatnya Nah itu kembali Kepada kekuatan mental Kita sendiri Jadi dengan puasa Kita berani mengatakan Ini soim Sehingga apapun Ajakan-ajakan yang tidak benar Kita berani Bahwa saya tidak akan ikut Ya Saya tidak akan terlibat Semacam itu Jadi itu Ada semacam filter Dalam diri kita Ya Kita melalui ibadah puasa tadi Ya karena kita sudah sadar Kalau Saya puasa Masih juga mudah Terkendali oleh bisikan-bisikan itu Berarti Kita Pengendalian kita belum mampu Belum terwujud Dan berarti kita juga mampu Menghadirkan Allah Dalam setiap denyuk jantung kita Nah jadi Kita silakan Apa namanya Tes diri kita sendiri Selama bulan suci Ramadan Bapak di luar bulan suci Ramadan Kita Ya kadang-kadang Ya Bapak maya Senang juga melihat Gambar-gambar Yang kurang bagus Nah di uji di bulan puasa Masih tidak muka gambar-gambar Itu kira-kira begitu kan Kalau masih bagaimana Pak? Kalau masih berarti belum itu namanya Nah itu Kalau belum jadi bagaimana Pak solusinya Kalau masih belum bisa Ya artinya bagaimana Selama bulan puasa ini Yang mau dia itu jauhkan dulu Ya jangan jauhkan dulu Itu nama upaya kita Memaksimalkan Ya kita jauhkan dulu Hal-hal yang mungkin kita bisa Terjama Ya kita jauhkan dulu Itu nama kita Berhati-hati Iya Pak Iya Pak Tapi kadang kita ini kan Namanya manusia Pak Kita kan punya nafsu Kadang juga hilaf gitu Pak Gimana nih misalnya kita Udah tau di bulan puasa Kadang kita tuh sadar Pak Sadar bahwa ini salah Tapi kadang kita kayak Gak bisa menahan Ego dari diri kita sendiri Kadang masih dilakukan Kalau kayak gitu Sebenarnya gimana itu Pak? Kan puasanya ada 30 hari ini kan Pak Iya Apakah Karena dia seperti itu tadi Hilaf tadi Apakah dia tidak bisa mencapai Tujuan dari bulan puasa itu tadi Pak? Iya Ada Cara terakhir Sesuai dengan pengertian Ittaqumullah Takut pada Allah Arti takut pada sanksi Allah Ya Nah Setiap aturan Kalau dia wajib Itu pasti ada sanksi Ada sanksi Ini perlu ditanamkan Bahwa kita harus takut dengan sanksi Mungkin Jangankan sanksi Berat di akhirat Sanksi dalam urusan dunia Kita Harus merasa takut Dengan ada rasa takut dengan sanksi Itulah yang membuat kita Enggak berani Mencoba-coba hal-hal yang tidak benar Nah Kita di dunia saja Misalnya begini ya Sanksi Allah Yang di dunia Kita makan Tanpa pilih-pilih Ya Memang makanan haram Makanan halal Tapi tidak semua yang halal Itu baik untuk dimakan Ketika kita Tidak merasa khawatir Kalau makan ini bisa berbahaya Bagi kesehatan saya Kita coba juga Itu tentu kita akan Menemukan sanksinya Sakit perut Tapi kalau kita takut Kita tidak mau coba-coba Kalau saya makan Ini pasti sakit perut Nah jadi kita Dengan adanya sanksi Itu Kita harus Benar-benar takut Sehingga kita tidak berani Mencoba-coba Begitu juga itu Ya Dalam urusan Dalam urusan sanksi dengan Allah Sanksi yang terbesar Nanti adalah neraka Sanksi dunia sudah berat Apalagi sanksi di Di akhirat Nah jadi sekarang Bagaimana kita menyadarkan Jangan kita Senang sekali bermain Dengan sanksi Allah Artinya senang sekali Bermain dengan pelanggaran-pelanggaran Jadi kita biasakan Walaupun kuasa ini Sekecil apapun Mulai dari hal yang makhur Mulai dari hal yang makhur Kita coba hindari Karena biasanya Hal-hal yang tidak benar Dimulai dari yang kecil-kecil Dari yang makhur Terus Ningkat-ningkat Lama-lama yang haram Dan sebagainya Nah kita mulai dari yang Sekecil-kecil Jadi intinya apa Kita harus takut Dengan sanksi Allah Itu kuncinya ya Oke jadi tadi Selain kita kesadaran Ada juga Bahwa kita tuh Merasa takut ya Iya dengan sanksi Iya selain diawasi Allah Kita merasa takut juga Bahwa atas sanksi Allah Terhadap apa yang kita lakukan Iya Oke tadi kan udah dibahas nih Pak Tentang beberapa Upaya itu tadi ya Pak Terus nih Pak Seharusnya kita tuh Karena tadi kan Ada beberapa upaya nih Pak Iya Jadi sebenarnya Kita tuh harus mengisi Bulan seci Ramadhan Dengan apa sih Pak Biar kita tuh optimal nih Dengan tujuan akhir Dari bulan puasanya tadi Pak Harus kita isi dengan apa ya Pak Iya Pertama kita Harus Melakukan amalan-amalan Yang bisa menambah Keimanan kita Dan kesadaran kita Untuk menyapai tujuan puasa Nah makanya kita Silahkan memperbanyak juga Kebajikan-kebajikan Ya Kebajikan-kebajikan Meningkatkan Baik itu yang Apa yang terkait dengan Rukun iman Arti mempertebal Keimanan kita Pada Allah dan sebagainya Pada Allah dan sebagainya Kemudian kita juga Terus menegakkan Ya kewajiban-kewajiban Sesuai dengan Rukun Islam Ya Nah semua itu Akan menambah Ya semua itu Akan menambah Kekuatan kita Dalam rangka untuk Mencapai tujuan puasa Gitu kan itu Jadi kita Tambah dengan kebajikan Nah tambahkan kebajikan gitu kan Nah kebajikan ini Untuk memperkuat itu Memperkuat takwa Ya nanti gitu Mungkin boleh dijabarkan ya Pak Pada para penerbara TV ya Kebajikan apa aja Ya dalam Al-Quran Dikatakan Begitu kan Yang kurang lebih Laisal bira Antual ujuhakum Ya kibalal masyiriki Wal maghrib Walakan al bira Man amanabillah Ya wal yamil akhir Wal malaika Wal kitab Wal nabi Dan seterusnya Itu kan Ada disana Katakan Wa atal Ma la Ala hubbihi Ya ada lagi Terusnya Wa kau masalah Wa tazaka Di ujungnya apa Ula ikal ladhi Nasodaku Wa ula ikahumul Muttakun Nah jadi yang dinamakan Kebajikan itu Bukan menghadap Ketimur dan Barat Tapi yang disebut dengan Kebajikan itu adalah Orang yang sentiasa Beriman kepada Allah Pada akhir Pada malaikat Pada kitab Pada nabi-nabi Ya Kemudian Mau mengeluarkan Harta yang ia sayangi Kepada Sanak kerabat Pada orang yatim Orang miskin Orang dalam perjalanan Orang yang minta-minta Itu kan Kemudian Menepati janji Kemudian bersabar Dalam kesusahan Nah itulah Orang-orang Yang keimanannya benar Dan itu juga Orang yang bertakwa Jadi kita ini Melalui Tujuan Apa na Bertakwa itu Adalah kembali Untuk meraih Keimanan yang benar Ya itu Ula'i kaladina sodaku Nah yang mana yang benar itu Yang tadi yang mampu Mewujudkan kebajikan tadi Yang istilah tidak lain itu Menegakkan Kemalian rukun iman Menegakkan terus Rukun islam Ditambah dengan Peduli sosial Peduli sosial Atamal itu kan Wa atal mala'al hubihi Jadi Kita tidak ada Gunanya Beribadah Tapi kita Tidak peduli sosial Ya itu Itu justru Ancamanya masuk neraka Ya Kalau masuk neraka Berarti perjumat saja Kita mengejar Melakukan bertakwa Kalau masih masuk neraka Bertakwa itu kan Supaya kita jangan masuk neraka Gitu Ya Nah jadi Tidak bisa diabaikan Makanya dalam Bulan secara modern Kita Dibuka pintu Selebar-lebarnya Untuk Peduli ya Untuk bersedekat Dan sebagainya Itu memperkuat Takwa Salah satu upaya Ya Kebajikan Oke Yang terakhir nih Pak Mungkin kita kan Udah membahas banyak ya Pak Tentang bagaimana Takwa iman Nah Pak Ada realitanya nih Pak Kan kadang para Manusia ini kan Udah tau Udah tau kebenarannya gimana Ilmunya gimana Cuman kadang Mereka tuh realitanya Tidak seperti teori Yang disampaikan gitu Pak Mungkin bisa Bapak Kasih pesan Para pemirsa Rafa TV Untuk tetap Tetap semangat gitu Puasanya dalam Mencapai Tujuan dari puasa itu tadi Pak Ya Ya ingatlah Hadis yang dekat Yang berbunyi Menkau ma'arawana Imanan wahtisaban Ya Jadi Barang siapa Menegakkan Termasuk Termasuk mengerjakan Ibadah Pak sendiri Dengan penuhkan Kesadaran Ya Itu akan Membawa hasil Termasuk Pengampunan Dosa yang masalah Jadi kalau Umpamanya Masih juga Agak kurang Kuat Ya Atau masih Agak samar-samar Ketahanan Nah itulah maksud Yang disampaikan tadi Mari kita perkuat Kesadaran kita Keimanan kita Dalam berpuasa ini Jangan berpuasa Dalam pada Tataran fisik sumata Karena yang namanya Puasa itu kan Amalon kolbi Memperkuat kolbu Ya Orang yang puasa Dengan orang yang tidak puasa Itu kan Bisa di Orang lain bisa dikecoh Seakan-akan puasa Padahal tidak puasa Berarti kita namanya Itu namanya Belum sadar Menipu diri Menipu diri sini Sebenarnya Menipu diri sini Kalau Allah Enggak usah ditipu Allah akan tahu Menipu diri sini Nah itu Pesan Mungkin itu ya Pesan terakhir Untuk pemirsa ya Supaya tetap Mengoptimalkan Puasanya Di bulan susi Ramadan ini Demi mencapai tujuan Akhir ya Tujuan puasa itu sendiri Oke nih Pak Mungkin kayaknya Udah banyak nih Tadi bahasan kita Mengenai Tema kita hari ini Yaitu optimalisasi Pencapaian teologi Puasa Dengan berbagai Kesadaran Mengetahui bahwa Allah Maha melihat Merasa takut terhadap Samusi Nah baiklah teman-teman Ya mungkin itu adalah Materi terakhir ya Disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Izumidin MA Oke baiklah Bapak Terima kasih Bapak Atas waktunya Sama-sama Sudah hadir Di Studio Rafa TV ya Pak Semoga apa yang Bapak Sampaikan hari ini Kepada para pemirsa Itu adalah Amal jariah Bagi diri Bapak Dan juga amal jariah Bagi kita semua Yang udah berjeripayah Untuk mengadakan Acara krumah ini Untuk para kru Rafa TV Oke baiklah Para pemirsa Rafa TV Mungkin cukup dari Sampai sini saja ya Materi kita hari ini Semoga apa yang Dapat informasi Yang kami sampaikan hari ini Itu bermanfaat Untuk kita semua Dan saya Atisati Saya mohon maaf Apabila ada salah kata Kepada Allah Saya mohon ampun Para kru yang bertugas Semakin undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya Sampai jumpa di video Terima kasih